Aktor laga Yayan Ruhian mengatakan film Hit and Run menjadi pengobat rindu untuk bertarung dengan Jota Slim. Yayan Ruhian dan Jota Slim sudah belasan tahun berpisah setelah sama-sama membintangi film The Raid pada 2011. Ini sebuah kebanggaan karena menjadi jawaban dari sekian banyak pertanyaan kapan Mad Dog berjumpa dengan Sir Sanjaka, kata Yayan Ruhian. Di film The Raid, Yayan Ruhian berperan sebagai Mad Dog sedangkan Jota Slim menjadi Sir Sanjaka. Pertarungan Sir Sanjaka dengan Mad Dog di film The Raid cukup sengit sehingga menimbulkan kesan mendalam bagi para penggemarnya. Yayan Ruhian ingin membangkitkan lagi kenangan itu dan tak canggung beradu tanding dengan Jota Slim. Saya nggak canggung, malah kangen banget, kata Yayan Ruhian. Adapun bagi Jota Slim, Hit and Run adalah pertama kali dia ambil bagian dalam film bergeneral komedi. Di film tersebut, dia menjadi sosok polisi yang narsis dan pandai berkelahi. Saya mengikuti arahan sutradara dan penulis skenario, kemudian bermain sebaik mungkin, ucap Jota Slim.